Hai udah oke lima kilo nih dapet waduh luar biasa baru lima kilo dan lima kilo ini tadi satu jam loh kita banyak berhenti banyak ini dan saya baru pertama kali nyoba trail run kayak begini barang carawi dan bener-bener capek banget ya memang enggak ada persiapan sih apa ya kalau kayak gini sebetulnya kalau latihan kita emang harus maksain oh gitu ya jangan cari jalur yang enak jangan cari jalur yang nyaman kita paksa kondisi badan kita gimana kalau ngomong situ belum latihan ya semua juga belum latihan tapi kan tiap hari kita udah latihan tapi minggu kemarin ku HM Cak sama aja sama aja ya sama ini kalau makanan kita ambil caranya 10 kilo sebetulnya pengen ngajakin juga 42 kilo jadi gini kalau lari trail itu yang dicara sebenarnya elevasi ketinggian ya semakin tinggi semakin menantang iya elevasi kayak kita naik gunung aja cuma bedanya kalau trail kan kita lari ya dengan minimalis bawaan di sini gitu di sini lumayan elevasi tadi ya kan satu kilo per satu kilo terakhir itu lumayan itu Tuhan yang lanjut aja lumayan ada jalan muternya ada 60 derajat jalan muter sana tadi ada japan kan ya jangan gitulah kita latihan nanti kecuali kalau pas ada loba atau apa kita kecelerakan gitu amanah mau nanyain nih eh setelah lari-lari tadi kan dijelasin dari 93 ke 84 ya ya sekarang berapa masih 84 ya sekarang turun aja di 83 Wih gila loh ya selisih sekilo lumayan lah itu terus mau mau berapa lagi turunnya target ini sebenarnya turun 4 kilo lagi 4 lagi berarti 79 ya kira-kira programnya seperti apa Cak bisa turun 4 kilo dalam waktu kalau lebih dua bulan dah aduh kalau dua bulan enggak saya makan minum dah pasti turun itu tapi katanya kalau nggak makan nasi nggak makan gorengan nggak makan tepung ngurangi karbo sebetulnya minggu dua kilo udah turun karbo kalau cuma dua kilo kemarin saya lari Bandung Ultra 60 kilo dua kilo turun itu dua kilo turun tapi bukan air itu lemak berapa jam tuh ada berapa 17 17 17 jam turun dua kilo ya lari-lari lagi lari jalan luas enaknya ini hadis itu ya sebenarnya kita nikmatin aja ya kita nikmatin yang penting pada kita fit nah efeknya apa nih setelah dari 93 ke 84 ke 83 terus pengen turun ke 79 lagi mau ngapain gitu efeknya yang jelas efeknya begini pertama kita itu kalau pagi pasti bangun lebih enak lebih seger terus juga kalau dulu mungkin ya kalau dulu saya itu hampir tiap bulan itu pasti ke dokter tuh sakit ya dua bulan sekali lah gitu kan udah gitu minum amoksilin apa segala macam tuh ujung-ujungnya radang tenggorokan gila mungkin kali nah itu tuh pekerjaan rutin tuh yang kayak gitu jadi sakit sedikit udah ke dokter nah sekarang sejak lari yang kayak gitu udah jarang itu berarti waktu berat 93 kayak gitu ya oh iya obat-obatan kayak begitu di dompet di mobil selalu ada tuh obat gitu ya namanya juga kita kita dulu kerja kan orang-orang gawe ya yang bayarkan kantor karena bayar kantor yaudah pokoknya kalau sakit sedikit ke dokter asal ansi nggak dipakai sayang ya Iya sayang kan tinggal dirembes tapi sekarang kalau sekarang ya udah sekarang istilahnya kan seminggu minimal tiga kali lah ya lari ya nah dengan lari kayak begitu ya otomatis tubuh kita metabolisme tubuh kan lebih lancar lebih sehat lancar ya peredaran darah lebih enak ya peredaran darah lebih enak jadi kita aktivitas ngapain pun juga bawaannya mood ya jadi sebenarnya fisik itu juga kaitan dengan mood kita kalau fisik kita lemah males mood kita juga biasanya juga males juga biar moodnya nggak males dan moodnya ini selalu selalu ada terus itu gimana caranya iya sering-sering trail run kali kalau ente ya hahaha sering-sering olahraga kali ya sering-sering olahraga tapi jangan overdosis juga cak kasihan juga tubuh nanti waktu kemarin waktu tahun lalu kita kan pernah taruh bareng ya ya di Bali tuh ya MBM saya ngambil FM itu ngambil HM HM pertama kan itu ya betul itu kaki sempet pincang-pincang itu gimana saat cintanya tuh itu kan HM pertama kali dan itu kaki langsung sakit nah setahu saya dulu berat saya tuh pas 87 disitu tuh oh 87 kasihan kakinya tuh ya Iya jadi ketepkan ya jadi memang gini berat badan itu mempengaruhi kaki kita ya ya lutut terutama kasihan lutut berarti orang semakin dia slim sebenarnya lutut kakinya semakin ringan dong ya kaki tapi kalau kaki nggak dilatih juga sama aja sih tetap harus dilatih lower body harus dilatih ankle lutut harus dilatih tapi pengaruh beban juga pengaruh juga berat badan kalau kita larikan 3 kali lipat dari kaki itu menanggung bukan 3 kali lipat jadi kalau 80 kali 3 misalkan 80 kilo kali 3 udah udah segitu 200 yang sekarang ini cak mau nanya nih berat ideal itu sebenarnya berapa sih kalau kita mau jadi pelari gitu misalkan dengan tingginya kita beda ya kalau berkenapa saya suka lari trail karena lari trail tuh santai lari trail tuh santai jadi nggak ngebut kita bisa duduk makan beda dengan lari di road kalau orang lari kecil-kecil ya kalian udah butuh kecepatan gitu oh dipaksa ya bukan dipaksa emang seperti itu emang profilnya seperti itu kalau di trail tau sendiri tadi kan bisa lari kenceng kita mana bisa tadi kita nyoba hill repeat ya hill repeat yang segitu yang 20 detik terus berapa kali ngos-ngosen cuma dua kali gua kali kan iya nggak bisa tapi kalau di road itu kita bisa tuh sampai 10 kilo lima kilo iya bisa bisa tuh kenceng tuh karena datang pes itu kan datar bisa tadi paling pes berapa kan itu pes 10 juga alhamdulillah alhamdulillah itu itu iya kan jadi emang kalau kita sering-sering seperti tempat itu di ini kan ini awas seger nih udara seger ya kalau di Jakarta kan polusinya kan Oh benar-benar banget banget banyak banget ya itu kan kalau disini kan setelahnya digurah gitu hahaha dengan bersih ya dan udaranya lebih enak terus otot kaki badan lebih kuat karena kita dipaksa kalau kita lari-lari santai itu otot serabut kecil otot serabut itu dilatih lebih kuat kalau otot relan apa yang dilatih sama otot kecil itu santai tuh Oh gitu tapi kalau tanjikan tadi itu otot besarnya tuh dilatih tuh yang dilatih pahan nanti bisa lebih keras mungkin habis ini akan sakit semua waduh kerasa dong ya habis sakit semua nah kalau pas habis sakit gitu itu gimana antisipasinya itu kan besok harus kerja besok harus ini lagi kan aktivitas lagi iya antisipasinya gimana ya selama ini paling ini pelemasan otot apa gimana lemasan stretching gitu ya Iya stretching stretching yang paling gampang seperti apa tuh ya ya kan dia di video ada banyak ada kita banyak lakukan pada waktu sekolah itu kan banyak kita ini eh pendinginan pendinginan kita akan dosering senam pada waktu sekolah ya itu kayak gitu oh gitu oh jadi aktivitasnya lebih ringan ya ya kayak gitu lah simple-simple aja oke ya enneteh aja koko 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 koko